selamat menikmati 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 Allah SWT berfirman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati lihat selamat menikmati oleh Allah SWT yang yang menikmati yang nyata yang artinya yang kita lakukan yang kita lakukan cara terang-terangan yang kita lakukan saat kita sendirian yang kita lakukan saat ada keramaian dan bahkan yang terbetik dalam hati kita pun itu Allah mengetahui bahkan bahkan bukan hanya yang satu raduna ila alimil goib wa syahada tapi juga Allah akan informasikan Allah akan beritahukan kepada kita bagaimana perbuatan-perbuatan kita apakah menjadi ahlus saada atau na'uzubillah ahlus syakawah akankah kita menjadi orang yang berbahagia ataukah semoga tidak terjadi menjadi orang yang sengsara karena perbuatan-perbuatan kita nah dari dua ayat yang coba kita lihat disini memang bahwa hidup kita adalah untuk berbuat berbuat adalah ibadah sebenarnya adalah perbuatan ya risalah hidup kita memang berbuat dan banyak kesempat-kesempatan yang Allah berikan agar perbuatan kita mendapatkan lebih pahala atau berlimpah ganjaran baik ketika datang bulan Ramadan dan juga saat-saat yang lain hadirin hadirin jamah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala apa yang sebenarnya harus kita ambil hikmah dari perjalanan hidup kita baik yang terdekat Ramadan kemarin atau juga ibadah-ibadah kita yang kita lakukan senantiasa setiap hari ya sebenarnya ada empat S ya ada empat S yang hendaknya kita selalu jadikan sebagai landasan hidup kita atau juga memberikan efek dalam kehidupan setelah kita beramal ya kalau Allah katakan wanaktumma kodamu'asa rahum ya jadi bekas-bekas yang kita lakukan itu hendaknya ada di dalam kehidupan kita atau efeknya memang senantiasa terasa dalam kehidupan kita apa yang pertama yang pertama adalah tulus atau ikhlas Ramadan ada juga ibadah yang lain kalau tidak dilakukan dengan ketulusan atau keikhlasan percuma sehingga dengan ikhlas itulah maka menjadi sebab amal sekecil apapun menjadi besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kam min amalin kabirin tusogiruhu an-niyah wakam min amalin sogirin tu kabiruhu niyah betapa banyak amal-amal besar menjadi kesil gara-gara niat tidak ikhlas dan sebaliknya pula betapa banyak amal-amal kecil menjadi besar di sisi Allah karena niatnya yang ikhlas amal begitu juga ya tentunya amal yang kita lakukan bekerja mencari nafkah atau aktivitas-aktivitas lain kalau kita niatkan karena Allah maka menjadi ibadah maka jangan sampai lewatkan atau jangan sampai amal yang kita lakukan tidak menjadi ibadah dan kesempatan yang memang Allah berikan itu menjadi sarana kita untuk bisa mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda tapi harus kita lakukan dengan ketulusan kita lakukan dengan penuh keikhlasan ini yang paling utama tentunya S pertama adalah tulus atau ikhlas di dalam kita berbuat di dalam kita bekerja dalam kita beribadah dan aktivitas-aktivitas lain dan Allah tidak melihat posisi kita Allah tidak melihat jabatan Allah tidak melihat kedudukan atau Allah tidak melihat bagaimana kita memiliki apakah keterayaan atau tidak tapi yang Allah lihat ada kerjanya yang Allah lihat ada perbuatannya karena kalau dilihat dari kedudukan mungkin kita tidak akan dapat lihat dari jabatan kita akan tidak memiliki sangat besar orang atau sangat berpulang orang yang memiliki jabatan dalam mendapatkan pahala kalau misalkan hanya sekedar itu tapi adalah keikhlasannya ketulusannya jadi jadi kalau kita dalam berbuat meskipun kita tidak ada jabatan tidak ada kedudukan tidak ada kekayaan atau lain-lainnya maka itu berpulang juga untuk mendapat bahkan mungkin bisa jadi lebih besar kita daripada yang lain nah itu yang pertama bahkan ya Romadun kemarin juga mengajarkan kita untuk ikhlas dalam hadis kan sering kita dengar ya man soma romaduna imanan wahtisaban man koma romaduna imanan wahtisaban mani takafa iman wahtisaban dan lainnya selalu kita dengar siapa saja yang puasanya karena iman dan ihsa ikhtisab kita hulus karena Allah siapa saja yang kiam karena iman dan ikhtisab siapa yang iktiqa karena iman dan ikhtisab pasti akan mendapatkan ampunan ya bahkan ya dalam hadis lain juga Nabi SAW mengatakan ya bahwa Allah telah mewajibkan puasa di bulan Romadun aku mensunahkan kiamun layel di malam harinya ya siapa yang puasanya siapa yang kiam karena iman dan ikhtisab maka ketika lulus dari itu maka akan gugurlah kesalahan seakan seperti bayi yang baru dirilikan dari rahim ibunya ya itu yang pertama kan yang memang hendaknya kita bisa menjaga dan memihara dan melandasi selalu apa yang kita lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala paling tidak bacalah bismillah ya dalam segala aktivitas ya karena dengan basmala itulah maka hakikatnya kita ikhlas karena Allah dan kita berbuat juga bukan karena yang lain ya dan Allah yang juga membuat kita bisa berbuat yang kedua adalah bahwa dengan amal yang kita lakukan hendaknya memberikan efek atau juga pengaruh dengan adanya perbuatan yang tegas atau kita memiliki tegas dalam hidup maksudnya apa bahwa ya setiap amal hendaknya juga menjadi pribadi pribadi yang kita memiliki ketegasan sholat misalkan sholat misalkan sholat kan bukan sekedar ibadah ritualitas yang kita lakukan setiap hari lima kali tapi harus ada efeknya harus ada bekasnya wa asal rahm itu apa ya efeknya adalah diantaranya tanha anil fahsyai wal munkar kita punya sikap tegas terhadap perbuatan keji dan perbuatan munkar kalau enggak ya percuma dan ibadah puasa juga yang kita lakukan kemarin yang insyaallah akan berakhir seawalnya ya bagi siapa yang belum seawalan kurang dua hari lagi ya berakhir tanggal 20 ya ya 20 ya berakhir tanggal 20 mai tanggal 17 dua hari lagi bahwa puasa juga bisa agar kita memiliki ketegasan ya bagaimana kita mesikapi yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala ya kita berusaha untuk menghinda dari apa yang menyebabkan kita menjadi hina ya dan ini juga sering kita dengar ya kalau di dalam puasa ya kam min so'i min laisalahu min siyami ila juh wal atas ya man lambiada kolad zur wal amal bihi walaisalillah min hajatim anyada to'amahu wa syarobahu ya betapa banyak orang yang puasa nggak dapat pahala puasanya kecuali nahan haus dan lapar saja barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan di melakukannya maka Allah gak butuh darinya meninggalkan makan dan minum ya Nah ini harus kita ada ketegasan, bahwa sikap ini harus dijauhi. Bahkan dalam hadis lain juga, kalau ada orang yang mengajaknya berantem, berkelahi, mengejek, kita mencelak, maka cukuplah katakan kepadanya saya sedang berpuasa. Tidak ingin terpengaruh, tidak ingin ikut-ikutan, tidak ingin meladeni apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menghina. Kalau tidak tegas kita, kita akan mudah terpengaruh. Namun kadang sayang ya, banyak, kemarin ada itu di Tendaya, di Bangka itu tanggal berapa ya, tanggal 29. April kemarin, ya abis Ramadan yang berarti kan, Tauran, berantem kan. Nah ini gimana nih abis Ramadan, masih berantem aja kan. Padahal sudah diajarkan, tidak ada ketegasan dalam dirinya untuk mensikapi hal-hal yang dilarang Allah SWT. Nah amal-amal yang lain juga demikian, ibadah-ibadah lain. Sebagai yang tadi saya sampaikan, sholat kita andaknya juga mencegah. Perbuatan keji dan mungkar. Sholat kita juga mencegah amal-amal yang memang akan menjadi, kita ini dihinakan oleh Allah SWT. Sementara yang ketiga adalah, bahwa dengan amal yang kita lakukan, efeknya adalah agar kita selalu bekerja tuntas. Bekerja profesional, bekerja dengan baik. Kalau memang ditugaskan, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tuntas. Kan gak mungkin kita berbuat ibadah sholat atau ibadah puasa tanpa tuntas. Bahkan dalam ayat dikatakan, kemudian tuntaskanlah puasa sampai waktu malam. Gak akan diterima ibadah puasa kita, walaupun tinggal satu menit, beduk maghrib, kita berbuka. Harus tuntas. Nah ini sebenarnya mengajarkan kepada kita, bagaimana juga sholat, kita harus tuntas dari takbir sampai salam. Gak mungkin kita dahulu imam, harus tuntas. Aktifitas lainnya juga dalam bekerja kita juga demikian. Sebagaimana Nabi S.A.W. juga bersabda, Innaulloha yuhibbu ahadakum idha amila an yuttinahu. A'ubimna minal hadith, bahwa Allah sangat senang. Allah sangat suka dengan seseorang yang kalau berbuat, dilakukan dengan profesional. Kerjanya tuntas, kerjanya baik. Ya tentunya masing-masing kita ada ukurannya. Masing-masing kita ada kemampuannya. Masing-masing kita punya hal-hal yang memang kita bekerja dengan tuntas. Dan yang terakhir adalah bahwa memang dalam ibadah kita diajarkan untuk cerdas. Efeknya adalah cerdas. Kita adalah pribadi yang cerdas. Orang-orang yang Allah berikan kepada kita akal. Ini adalah untuk kita bisa bagaimana mengatur segala kehidupan ini dengan kecerdasan. Apa sarananya? Ya sarananya kalau dalam puasa ada Al-Quran. Atau di dalam kehidupan sehari-hari ada kajian-kajian. Agar kita bisa mengatur hidup ini dengan sebaik-baiknya. Dengan cerdas. Orang cerdas adalah orang yang dalam berbuat itu dia selalu mengendalikan hawa nafsunya. Dan berusaha untuk mengorientasikan hidupnya setelah kematian nanti apa yang kita dapat. Nah ini sejalan dengan apa yang disebutkan dalam suat yasin tadi dan juga at-taubah. Bahwa Allah menulis apa yang telah dipersembahkan oleh manusia. Perbuatan apapun ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dikembalikan kepada perlakunya yang berbuat. Suahibul amal. Dan Akan diinformasikan, akan diberitakan, disampaikan. Apa yang telah kita berbuat. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada Ramadan kemarin menjadi amal terbaik kita. Dan sehari-hari lagi, setiap hari yang kita lakukan. Di luar bulan Ramadan juga, kita bisa berbuat yang terbaik. Karena itulah yang akan kita gapai. Hal jazawul ihsan ilal ihsan. Tidak ada amal kebaikan kecuali Allah akan memberikan. Dengan kebaikan ku, bahkan yang terbaik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh amal kita. Allah tidak butuh ibadah kita. Kita lah yang butuh amal. Kita yang butuh ibadah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, Maha kuasa, Maha segala-galanya, Sehingga kembalinya amal itu kepada kita, bukan kepada Allah. Ada ya di surat, di hadis kursi, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan demikian. Ya ibadih, Lau anna awalakum, wa akhirakum, wa insakum, wa jinnakum, Kanu ala atta kolbi rojil wahid, ma zada' fi mulki syai'ah. Jadi kata Allah, Wahi hambaku, sekiranya kalian, Seluruh manusia, Atau juga dibantu dengan bangsa jin, Semuanya bersatu padu dalam ketaatan patuh akan perintah Allah. Itu semua kata Allah tidak akan menambah singgah sananya. Allah tidak naik, ya. Singgah sananya karena amal ibadah kita. Allah tidak akan merasa besar kepalanya, ya, selanjutnya. Atau merasa bangga dan merasa menjadi, ya, Zat yang lebih tinggi, ya, gara-gara amal ibadah kita. Tidak. Dan sebaliknya juga demikian, Ya ibadilau anna awalakum, wa akhirakum, wa insakum, wa jinnakum, Kanu ala abjari kolbi rojil wahid, ma na kosok, min mulki syai'ah. Sekiranya kalian, Wahi hambaku, dari manusia dan bangsa jin bersatu padu. Semuanya gak mau taat. Semuanya gak mau patuh. Dan itu tidak akan mengurangi singgah sananya Allah. Tidak akan jatuh Allah, ya. Ini akan turun, ya. Tidak seperti kalau ada seorang pimpinan, ya. Kalau semuanya taat, maka dia akan terus naik. Dan mendapatkan simpati dan mendapatkan kebanggaan. Tapi kalau gak ada taat, besok-besok mungkin dia turun. Gak ditaati lagi, gak mau diikuti lagi oleh pengikutnya. Tapi Allah gak demikian. Maka di ujung hadis disebutkan, Innamahia a'malukum, uhsihalakum, uwafikum iyaha. Tumma uwafikum iyaha. Kemudian Allah katakan bahwa semua amal itu milik kalian. Milik manusia. Akan dihitung dengan teliti dan akan dikembalikan sesuai dengan perbuatannya. Sesuai dengan amalnya. Kalau dia akhirnya mendapatkan kebaikan, Maka pujilah Allah. Allah yang memberikan balasan yang terbaik. Tapi kalau tidak mendapatkan demikian, Jangan marah kepada Allah. Jangan celah Allah. Tapi marahlah kepada diri sendiri. Kenapa tidak berbuat di dunianya dengan kebaikan-kebaikan. Hanya kembali kepada kita juga. Wasaturah duna ila alimil gaib, Fayunabi'ukum bimakuntum ta'amalun. Mudah-mudahan kita semua mampu melaksanakan amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Kita jadikan perbuatan aktivitas sehari-hari menjadi ibadah. Dengan melandasi, dengan keikhlasan. Bacalah selalu bismillah. Niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan menjadi yang terbaik di sisinya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Aku luka lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!